Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas, balik lagi bersama 24 Gerets Nah, hari ini saya akan ngedobrak ya om bersih paket dari siapa ini dari om tesla ya dari om tesla ribbon di tokopedia ini barangnya keren banget keren, kenapa saya bilang keren banget karena ini saya kacau dengan om Bartos ya, om Bartos tadi tuh udah ternyata udah masuk ke Indonesia ya, terus saya cek ingat tadi yang tokopedia ada dan alhamdulillah om tesla ada jadi, kira-kira isinya apa, ya oi jadi, omars tetap station di 24 Gerets, jangan lupa untuk like dan subscribe ya omars thank you balik lagi bersama 24 Gerets, oke kita buka oke, kira-kira isinya apa yang jelas ini keren banget dan ini ini sebenarnya isinya full set ya maksudnya ada seriesnya sekarang saya hanya ambil karena fokusan saya aja nah ini dia oke eh, kapan nih wah bonus full fan nih yes thank you om ribon nah, dapat bonus full fan omars tesla ribon nih omars yes thank you terima kasih om jadi om, kalau mau belanja di tokopedia jangan lupa untuk singgah ke tesla ribon yes itu jadi promo nah, ini lulusan tapi keren banget ya lulusannya omars ya oke, kita buka omars wih, ini dia omars C71 Porsche 911 edisi gold ya omars ya ini keren banget omars tuh nah omars nah, semuanya gold omars dari warna pelek hingga apa base-nya juga gold sayangnya cuma apa ee interiornya gak gold ya omars besi 71 Porsche 911 omars gimana omars keren kan ini cakep banget ya omars keren 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 banget ini banget keren banget ini omars nah omars saya akan ambil teman-teman ya pendahulunya nah omars jangan pulang mana tetap di 24 garage nah kita akan review sebentar tentang ini terus apa sih bedanya sama yang baru dengan yang lama-lamanya omars oke omars tetap di station tetap di 24 garage oke omars balik lagi bersama 24 garage nah ini ternyata omars ya seri pertamanya itu debut pertamanya itu adalah Nike Booners omars nah pantesan keren banget ya omars dia itu rupanya desainnya Bayriji Wasada and Junmai pantesan hasilnya the best banget omars seri ini omars jadi seri pertama itu adalah yang ini omars ini Nike Booners eh sorry 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 si Nike Booners ini ini tahun 2018 ya omars hingga saat ini dia sudah mengeluarkan tuh sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 dan plus 1 yang seri zamaknya yang saya gak punya ada sekitar 8 seri zamus nah jadi yang paling banyak sih seri Outlaw ini ya seri Outlaw ini ada 3 kalau gak salah saya 4 plus yang zamak nah yang zamak saya gak punya omars karena susah itu rare banget ya karena ini dibikin buat para desainer aja yang untuk yang bikin nah oke yang kita akan ngomongin ke masalah ini dulu nah ini adalah si apa si Nike Booners ya tahun 2018 omars sekali lagi kenapa keren ya nyata saya baru tau juga bahwa ini dibikin oleh si Ryu omryu ya omryu asada dan plus junmai panasan keren banget omars nah loh poroh desain Hot Wheel nah ini ada seri yang pertama di 2018 nah seri yang kedua sama ya di 2018 tapi hanya yang beda tampo doang nah ini tadi yang putih merah dan sekarang adalah putih biru dan ini juga Nike Booners dan ini juga collab sama si Magnus ya om Magnus Walker nah ini ada mobil aslinya omars emang beneran ada mobil aslinya dan ini keren banget nah ini yang kedua di 2018 nah di 2018 juga dia keluar yang zamak omars nah hanya yang zamak itu saya pernah custom sih cuman udah sold ini beli orang nah yang zamak itu susah banget carinya susah banget dan termasuk rare banget nah bagi omars yang punya silahkan ya tawarin ke saya di kolom komentar ya omars saya tunggu oke next ya next terus itu yang udah ketiga terus ada AW Rescue nah AW Rescue seperti yang ini Sipulize Polizei nah keren banget kan ini di 2019 ini made in Malaysia ini made in Malaysia Malaysia juga nah ini di 2018 ini keren banget dia sama ya pelletnya 5 SP pokoknya seri reguler ya itu rata-rata pelletnya 5 SP oh mas oke cakep ya nah ini di 2019 nah ini banyak nih saya pernah liat di gak tau sih gak tau sih di hypermat ya pada waktu itu nah itu ada juga yang seri-seri Polizei kayak gini banyak banget nah makanya hatwil juga ngeluarin ternyata ini sayangnya kacanya aja sih biru kalau saya kalau kacanya putih kayak gini keren banget cakep banget oke setelah itu ada seri dari 2020 ya ada Calcarcher yang Slammer itu yang ini nah ini lumayan miris banget sih maksudnya kenapa miris banget seri premium yang menurut saya sekarang udah murah banget bahkan kalau saya ngeliat di topet ataupun di lelangan itu rata-rata paling tinggi itu 35 bisa bisa itu paling nyampe nyampe sih 40 itu nyampe nah kalau misalnya lulusan kayak ini gila itu jatuh banget bisa bayangin ini kalau dijual sekitar 35 35 kan jadi kalau misalnya beli cuma 35 ribu artinya cuma diban sebenarnya enggak juga sih base-nya juga besi keren banget ini sama seperti yang seri ini bedanya cuman di base besi aja sama warnanya sih sama ban karet gitu sih nah keren banget tuh dari pedak sama skala juga sama enggak berdasar dan untuk apa untuk ini ya untuk tampunya juga sama bahkan kalau yang si seri regulernya itu dia ada tambahan oh mas tuh ini bisa dilihat kan bedanya saya enggak tahu ini logo apa ya ini disini enggak ada nah seperti itu sisanya overall sama kenapa saya tahu karena saya pernah bongkar dua-duanya keren banget sumpah keren banget nah ini di 2020 nah di 2020 juga ada seri variannya momos jadi varian base ya sama pelek kalau masalah saya pelek ya di varian pelek itu juga saya enggak jadi kalau misalnya teman-teman omos punya yang parian velg silahkan hubungin saya omos nah gitu dan sama-sama dua-duanya sama-sama apa sama-sama Thailand ya omosnya tapi memang beda di di ban aja kalau yang ini kan ban itu RR L W5 sedangkan yang itu 8 SP jadi yang banyak itu loh mas yang biasa dipakai sama apa ya sama bulufat bulufat yang kuning sama ban nanti saya enggak punya di 2001 nah ada sih seri Metaflack dan ini juga cukup miris banget kenapa saya bilang miris banget hingga saat ini saya masih nemukan ini di Apaman serius masih bahkan dalam satu toko itu ada dua tiga bahkan sayang banget tadi ini castingannya keren banget Metaflack banget dan ini adalah salah satu serinya orange and blue dan ini salah satu apa sih apa unleafnya si hotel ya 53 disini sekarang kan udah 55 ya 55 nah sebelumnya kan setelah ini warna biru ya yang warna biru nah abis itu ini nah nah setelah ini ada serinya collector edition orange nih dia nah kalau ini saya ada dua ya ada dua satunya yang unrivert nah ini yang unrivert sama bedanya sama unrivert itu di warna sih pernah ada saya nanti saya akan kasih link di atas yang ada saya bahas apa bedanya si 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 edisi collector ini sama yang revert dan unrivert ada omos keren banget beda di pelak juga dia warna abu-abu dan warna ini keren banget semua keren ini made in malaysia salah satu edisi correction yang saya punya nah setelah itu ada serinya racing circuit nah ini juga lumayan susah nyarinya karena saya gak tau ini masuk ke ke kota saya apa enggak nah ini juga lumayan susah nyarinya ini keren banget ini lumayan bari ya ini di 2022 kalau gak salah saya ya benarkan 2022 keren dan ini menggunakan 5SP jadi yang seri-seri regular itu pasti ban ciri khasnya ban yang si 71 Porsche 911 ini 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 benar-benar full kuning hanya base-nya aja enggak apa sorry interiornya aja enggak tapi base-nya pun yang salah keren banget sih dapat dari siapa saya lupa nah keren cakep ini nah the last ya pada tahun 2022 adalah serinya si gold ini ya jadi ini adalah multi-fake-nya dari foul startwatch kalau gak salah saya gold nah ini ada beberapa sih banyak banget ya ini ada beberapa banyak banget seri ini ada si Aston Martin kalau gak salah saya bonshaker ya terus Lenovo Defender Volkswagen terus ada ini Porsche sama Nissan sekarang 2020 ya si itu Hakko nah terus ada si 67 Camaro nah injaran saya sebenarnya 67 Camaro sama ini cuman saya dapat ini dulu deh keren banget keren ya sumpah ini keren banget gold si gold nah Mars jadi ini hingga saat ini udah lumayan banyak ya Mars belum plus variannya dan ini salah satu series yang menurut saya semua series nya ada belum ada blue fat belum ada sih emang cuman untuk premiumnya udah lumayan keren banget ini seri collector ya terus ini ada seri premiumnya ya berseramer nah terus untuk seri-seri regular yang premium itu juga ada maksudnya regular yang lumayan mahal ya kalau di Indomar itu yang harganya 50an gitu kan nah juga ada juga banyak gitu juga seri Anif juga ada gitu kalau saya disuruh milih bukan disuruh milih sih kalau disuruh worth it apa enggaknya ngelik sini worth it banget kalau menurut saya karena ini adalah salah satu fokusan saya ya force ini salah satu fokusan saya dan ini benar-benar keren banget kalau mobil aslinya itu seperti om apa kojin ya yang 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 groove saya juga pernah mau bikin tapi belum sempat-sempat aja mau bikin seri groove nya itu keren banget ini om Mars jadi om Mars silahkan hajar digas ini om Mars digas banget ini ini juga lumayan susah sih kemarin aja di om Tesla saya alhamdulillah dapat cuma masuk berapa ya dua atau tiga gitu tiga set masuk dan alhamdulillah ada jual ecerannya dan saya dapat keren makanya om Mars kalau misalnya lagi iseng-iseng lagi gak ada apa gitu silahkan coba cek-cek tuh di Tokopedia gitu atau di marketplace lainnya itu benarnya banyak banget barang yang baru-baru yang kita gak tahu ya yang kita gak dapat biasanya di lelangan nah terdapat di topet dan harganya biasanya lebih jauh di bawah lelangan biasanya om Mars saya nge-share doang tapi ini keren banget semua jadi om Mars nah ini kalau saya lihat di lelangan belum ada yang keluar seri ini nah jadi alhamdulillah dapat di topet keren oke om Mars nah jadi kalau saya disuruh milih ya kalau saya disuruh milih semua ini dari berapa jenis ini ada 7 ya eh 8 sorry 8 ini saya milih ini keren bukan karena dia seri collector tapi saya suka aja ada tampu hot wheel disini kayaknya mobil race car banget keren banget sumpah sama si seri ini sebenarnya si yang benar-benar menurut saya pertama kali saya tertarik itu yang seri ini baru saya dapat yang lainnya nah Mars jadi jangan tunggu lama-lama mumpung ini semua yang masih ada ya di marketplace itu silahkan digas aja saya gak jualan ya Mars jadi banyak yang nge-DM saya atau nge-comment saya berapa harganya saya gak jual ya jadi kalau misalnya ngeliat itu banyak tuh di topet ada di pokoknya e-commerce e-commerce yang ada di Indonesia itu ada semua gitu terus di lelangan juga banyak di Facebook juga apalagi lebih banyak lagi jadi coba deh digas kemana-mana jadi searching aja itu serunya serunya dari kita nge-hunter barang-barang ini hunting barang-barangnya oke Mas terima kasih ya udah nonton dari awal hingga akhir ini jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng ya Mars biar tahu nih apa sih barunya dari 24G yang jelas kali ini banyak banget yang baru-baru Om Mars nah jadi Om Mars tinggal tunggu aja oke nah jadi sekali lagi jangan lupa untuk melipin subscribe komen ya Om Mars jadi saya lagi cari yang seri zamak ini sama variannya ini nah jadi Om Mars silahkan yang punya harga gak masalah yang penting murah itu aja oke Mas thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gas selamat menikmati 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 selamat menikmati